Beginilah kondisi tanggul Sungai Afur Ngingas di Desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro yang jebol Jumat malam. Tanggul yang memiliki lebar rata-rata 3 meter ini diketahui jebol sekitar pukul 9 malam. Tanggul jebol sepanjang 10 meter serta longsor di titik lainnya dengan kedalaman rata-rata 4 meter. Akibat jebolnya, tanggul ini tak hanya telah merusak ribuan hektare tanaman padi yang berumur rata-rata 90 hari atau siap panen, namun juga mengancam pemukiman warga yang tinggal di lima desa, antara lain Desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Desa Kedung Rejo, Pucangarum, Pomahan, dan Karangdayu, Kecamatan Borono. Kepala Dusun Pomahan, Lani menjelaskan saat ini upaya perbaikan darurat sedang dikerjakan warga secara gotong royong, namun belum membuahkan hasil. Warga khawatir jika sungai terus meluap, dampak banjir akan semakin parah. Tadi malam ya, ini mengancam berapa desa Pak? Mengancam 5 desa, Kedung Rejo, Pucangarum, Kedung Primpen, Pomahan, dan Karangdayu. Bisa juga kauman. Ini sungai apa Pak? Sungai Nias, Apur Nias. Ini yang jebol panjang? Panjangnya sekitar 10 meter. Ini mengancam tanaman juga Pak? Iya, semua ini mengancam 5 desa itu. Selain telah jebol sepanjang 10 meter, di titik lain tanggul diketahui juga longsor sepanjang 4 sampai 5 meter dengan kendalaman rata-rata mencapai 4 meter. Warga berharap tanggul yang jebol ini segera teratasi sehingga saat sungai meluap, banjir tak lagi datang dan membanjiri areal pertanian maupun pemukiman warga. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro